Bangau Sakti Jilid 26. Tu Itkeng meskipun telah terluka, lalu meloncat menyerang Soe Penghai yang berusaha menerobos keluar, tapi Soe Penghai mengempelang dengan Toyanya, terpaksa TJB Itkeng meloncat mundur lagi, Soe Penghai mengejar dan menjotos punggungnya sehingga dia jatuh tersungkur untung Tu Wee Sengkeburu datang menyodok. Dengan Toya Bambunya, Soe Penghai menarik kembali Toyanya, dan menyabet Toya Bambunya Tu Wee Seng yang datang menyodok itu. Tu Wee Seng mengegos ke samping untuk terus menyapu kedua kaki lawannya, Soe Penghai meloncat ke atas dan mengempelang kepalanya Tu Wee Seng ketika ia turun ke tanah. Ketika di puncak Ngau Hou Leng karena urusan merebut Kura Sakti Banlian Hwe Kwei, dan ia telah mengetahui tenaga Soe Penghai, ia tak berani menangkis kempalangan itu, ia terpaksa meloncat mundur lagi. Tengli ingin membantu, tetapi ia jari kalau ketiga pemimpin Partai Silat Kunlun datang membantu. Kesempatan yang baik itu digunakan oleh Soe Penghai untuk memerintahkan orang-orangnya lekas-lekas menerobos keluar dari kepungan, dan ia pun meloncat ke depan tiga tombak jauhnya, diikuti oleh Ong Leng Peng, Molun, Yap Eng Cheng dan Kiok Goan Hoat. Tu Wee Seng tak berdaya mencegah terobosan jago-jago silat Partai Silat Tian Liyong itu, lalu terdengar suara siulan yang nyaring dari Ong Hon Siong, diikuti oleh meloncatnya ia ke atas untuk tiba di belakang Soe Penghai. Keempat iblis dari Provinsi Sucuan juga mendesak ketiga pemimpin Partai Silat Ngobi sebelum mereka meloncat mengejar kawan-kawannya. Sebetulnya Xia Yun Hong yang telah bertempur melawan Ong Hon Siong menjadi kagum akan ilmu silat lawannya, dan merasa bahwa Ong Hon Siong itu lebih lihai ilmu silatnya daripada Ong Leng Peng. Ia merasa cemas melihat ketiga pemimpin Partai Silat Kunlun tidak membantu mengurung orang-orangnya Partai Silat Tian Liyong, maka ia tidak mengejar Ong Hon Siong ketika ia meloncat ke atas dan melarikan diri. Jika orang-orang dari kelima Partai Silat itu bergabung dan bersama-sama menggempur orang-orangnya Partai Silat Tian Liyong, meskipun mereka tak dapat mengalahkannya, tetapi sedikitnya orang-orangnya Soe Penghai tak mudah melarikan diri. Lagipun ia orang-orang dari masing-masing partai mempunyai pikiran serong, masing-masing ingin membiarkan kawan-kawannya bertempur sampai letih untuk menanti kesempatan merebut kitab-kitab Kui Goan Pit Cek. Namun, setelah Soe Penghai berhasil menerobos keluar dari kepungan, mereka semua mengejar. Pek Yun Hui yang mengenal baik daerah di pegunungan itu, setelah melihat Soe Penghai dan kawan-kawannya melarikan diri ke arah barat, berkata seorang diri, Hektometer, mereka lari ke jalan buntu. Tadi beberapa jago silat tak ungkulan melawan orang-orangnya Partai Silat Tian Liyong, kini giliranku untuk menguji ilmu silatnya jago-jago silat dari Partai Tian Liyong itu. Selain itu, aku pun dapat memberikan kesempatan kepada tiap moi-moi untuk memperaktekan ilmu-ilmu silat yang dia dapat pahami dari kitab-kitab Kui Goan Pit Cek. Lalu ia memesan Pang Si Lui, kau harus terus menjaga Soe Sio Chia dan mengikuti di belakangku, lalu ia meloncat dan membetut tangannya Nasyao Tiap dan Li Cheng Loon. Mereka mengikuti di belakangnya Tue E Seng dan lain-lainnya. Tue E Seng menjadi insyaf bahwa jago-jago silat dari lima partai silat tak dapat menggempur partai silat di Tian Liyong jika masing-masing-masing mempunyai pikiran mementingkan diri sendiri. Ia menegur kepada Teng Li, Teng Heng, kita harus merasa malu tentang pertempuran tadi. Jago-jago silat dari empat partai tak mampu menghalau jago-jago silat dari partai Tian Liyong. Dan kitab-kitab Kui Goan Pit Cek yang kita kejar-kejar sekarang masih berada di tangan partai Tian Liyong. Aku betul-betul merasa malu. Hai! Tanda petik. Aku pun merasa malu. Tapi untuk merebut kitab-kitab sakti itu, kita harus berkorban, mungkin juga harus mengucurkan banyak darah jawab Teng Li. Mereka terus mengejar, dan setelah melalui dua pengkolan di lereng gunung, mereka tiba di suatu hutan pohon-pohon yang lebat. Ketika Soe Peng Hai tiba di hutan tersebut, ia terkejut melihat dua lereng gunung yang curam di hadapannya. Hutan pohon-pohon tersebut berada di kaki dua gunung yang tebing dan tinggi ia dan orang-orangnya telah menempuh jalan buntu, dan di belakang sedang mengejar musuh-musuhnya. Ong Hon Siong menghibur Soe Chong Piao, kau harus beristirahat biarlah kita mencari jalan sambil beristirahat. Soe Peng Hai juga telah melihat bahwa Pek Yun Hui dan Nas Yau Tiapun sedang mengejar, dan sudah mulai masuk ke dalam hutan pohon-pohon itu. Semua orang tidak berani sembarangan bertindak di hutan yang lebat dan gelap itu. Tue E Seng menghadapi kawan-kawannya, lalu berkata, Partai Silat Tian Leong baru saja berdiri 20 tahun, tapi pengaruhnya telah menjalar sampai ke Provinsi Honan di utara, dan di semua provinsi-provinsi di sebelah selatan dari Sungai Yang Chu. Aku dapat katakan bahwa Partai Tian Leong lebih besar dan lebih kuat daripada Partai Silat yang manapun pada dewasa ini, dan jika kitab-kitab Kui Goan Pit Cek itu jatuh di tangan Partai Tian Leong, aku berani pastikan bahwa dalam 10 tahun lagi, semua Partai Silat akan dibasmi oleh Partai Tian Leong, dan dunia yang luas ini akan dikendalikan oleh Partai Tian Leong. Pidato itu dapat mempengaruhi hatinya tiap-tiap jago silat yang mendengarnya. Xia Yun Hang mengangguk, lalu berkata, kata-kata Tuheng semuanya betui. Jika kitab-kitab Kui Goan Pit Cek itu jatuh di tangan Partai Tian Leong, kita semuanya tak ada tempat untuk berdiri lagi, dan murid-murid dari Partai-Partai kita akan semuanya dilebur oleh Partai Tian Leong, mereka dengan ilmu silatnya yang maha tinggi akan menjadi macan yang tambah sayap dengan bantuan kitab-kitab Kui Goan Pit Cek itu. Sekarang kita harus buang pikiran mementingkan diri sendiri. Kita harus bergabung dengan berserikat dengan sungguh-sungguh dan setulus hati untuk bersama-sama menggempur Partai Tian Leong. Teng Leong menanya, tapi dengan care apakah kita dapat berhasil merebut kitab-kitab Kui Goan Pit Cek itu? Pertanyaan itu membuat Xia Yun Hang membisu. Lalu dengan senyuman yang dipaksa ia berkata, care yang terbaik tentulah kita harus berserikat merebut kembali kitab-kitab itu untuk dikembalikan kepada pemilik semutannya, siapapun tidak boleh mempunyai pikiran tamak untuk memiliki kitab-kitab itu. Tapi apakah Teng Hang setuju kepada pendapatku ini? Lalu ia pun menoleh ke arah Pak Yun Hui dan Nas Yao Tiap. Teng Leong tersinggung dengan pertanyaan itu, dan ia berbalik mengejek, care itu memang baik sekali tetapi bukankah Xia Hang semula bermaksud merebut kitab-kitab itu untuk kepentingan sendiri? Apakah sekarang Xia Hang bisa buang pikiran yang keliru itu? Semuanya terdiam, kemudian Xia Yun Hang berkata lagi, kita tak dapat bertindak lambat menurut pendapatku sekarang kita harus berserikat dan bersama-sama merebut kitab-kitab itu. Jika kita berhasil, kita dapat merundingkan lagi atau kita sekarang masing-masing berusaha merebutnya. Tue E. Seng berkata, kedua care itu pun baik. Tapi Tiogo Antaisut telah mengatakan bahwa partai silatnya tidak bermaksud merebut kitab-kitab itu, dalam kalangan Buen, kata-kata atau janji itu harus ditaati, kita harus menegaskan lagi kepada partai Ngobi. Apakah betul partai Ngobi tidak bermaksud merebut kitab-kitab itu? Tiogo Antaisut telah hanya menyengiria tidak menjawab. Sebetulnya aku bermaksud merebut kitab-kitab itu bersama-sama. Setelah berhasil kita merebutnya, kitab-kitab harus disimpan, dan kemudian kita mengundang semua jago-jago silat dari kesembilan partai yang terkenal untuk mengadu silat dan yang menang berhak memiliki kitab-kitab itu, berkata lagi Xia Yunhong. Dari pembicaraan Xia Heng, kata Teng Li, nyata benar Xia Heng hendak memiliki kitab-kitab sakti itu. Aku ingin sekali membaca isinya kitab-kitab itu, jawab Xia Yunhong, tapi aku tak bermaksud menjagoi di kalangan Kang O. Lalu Tue E. Seng menghadapi ketiga pemimpin dari Partai Kunlun dan menanya, bagaimanakah pendapat ketiga Tojin? Apakah kalian pun rela mengalah dan tidak bermaksud merebut kitab-kitab itu? Tong Leng Tojin menjawab sambil mengejek, K. I. I. An bicara sama juga seperti anak kecil. Kalian merundingkan sesuatu yang masih di tangan orang. Jika kalian terus-menerus berunding, mungkin kitab-kitab itu sudah dibawa ke markas besarnya Partai Tian Liyong di Provinsi Sensi. Semuanya terkejut mendengar peringatan itu, dan semuanya menatap Pek Yunhui dan Nasyao Tiap, dengan maksud menyelami sikapnya kedua gadis itu yang menjadi pemiliki kitab-kitab ajaib itu. Tue E. Seng menghampiri Tuit Kang dan berbisik, Bagaimanakah dengan luka-lukamu? Apakah kau merasa baikan? Tuit Kang menjawab, suaranya rendah, aku yakin banyak baikan. Harap Suheng tidak menjadi khawatir. Dengan perasaan sedikit lega, Tue E. Seng berkata kepada ketiga pemimpin Partai Silat Kunlun, kalian bertiga pemimpin sudah terkenal di kalangan Kang O, jika kitab-kitab Kui Goan Pit Cek dimiliki oleh Partai Silat Tian Liyong, aku khawatir di dalam jangka waktu 10 tahun lagi, Partai Silat Kunlun akan dimusnahkan. Tanda petik. Menurut pendapat Tuheng, Partai Silat Kunlun harus bertindak bagaimanakah menanya Tong Leng Tojin. Menurut pendapatku, jawab Tue E. Seng, kita harus merebut dulu kitab-kitab Kui Goan Pit Cek itu, dan tidak peduli direbut oleh siapa saja di antara kita ini, aku yakin lebih baik daripada di dalam tangan Partai Silat Tian Liyong Je. Tong Leng Tojin lalu menanya Hian Cheng Tojin, Su Heng, bagaimanakah pendapat Su Heng? Hian Cheng Tojin tersenyum dan berkata, aku hanya menuruti keputusan suara terbanyak. Dengan jawaban dari Su Hengnya itu, Tong Leng Tojin segera mengerti kehendak Su Hengnya, dan ia menyarankan sebagai berikut T, jika Tuheng menghargai Partai Kunlun kami, kami tentu tak akan menolak memberikan bantuan. Kita atur agar Partai Kunlun ditugaskan merebut kitab-kitab itu, Tuheng dan lain-lainnya menggempur kelima pemimpin cabang dan keempat iblis dari Provinsi Su Choan yang menjadi pengawalnya Soe Peng Hai. Tue E. Seng berjengit, ia berpikir hektometer, akal bulus. Apakah kiramu kau dapat kabur setelah merebut kitab-kitab itu tapi dengan senyuman terpaksa ia berkata, kami atur dengan saran itu. Tapi harus mempunyai seorang pemimpin, jika aku usulkan Sia Heng menjadi pemimpin, apakah kalian setuju? Sia Yun Hang berlagak menolak, ia berkata, aku tak berharga menjadi pemimpin usaha yang maha penting ini. Aku usulkan agar Teng Heng menjadi pemimpin. Dengan senyuman lebar Teng Li berkata, Tuheng dan aku setuju jika Sia Heng menjadi pemimpin, aku harap Sia Heng tidak menolak lagi. Sia Yun Hang mengawasi ketiga pemimpin Partai Silat Ngobi dan mengusulkan lagi, Jika demikian, aku mengusulkan Tio Goan Tai Su yang memimpin saja. Terima kasih jawab Tio Goan, tapi kami Partai Ngobi tidak bermaksud memiliki kitab-kitab itu. Kam hanya rela membantu demi kepentingan kesembilan Partai Silat pada dewasa ini menghadapi Partai Tian Leong yang congkak itu. Dengan tidak menunggu jawaban Sia Yun Hang lagi, Pong Leng Tojin berkata, kami dari Partai Kunlun telah ditugaskan merebut kitab-kitab Kui Goan Pit Cek maka tugas memimpin lebih baik dipegang oleh Tio Goan Tai Su. Dengan tertawa Sia Yun Hang menambahkan Tio Goan Tai Su terkenal sebagai pemimpin yang pandai dan kami semuanya setuju jika pimpinan dipegang oleh Tio Goan Tai Su, Aku minta Tai Su tidak menolak tugas itu, rupanya Tue E Seng sudah tak sabaran, ia berkata Sia Heng. Jika Tio Goan Tai Su menolaknya, Sia Heng saja yang menerima tugas pimpinan itu, karena jika kalian saling tolak-menolak, aku khawatir orang-orangnya Partai Tian Leong sudah berlari jauh tak dapat dikejar lagi. Sia Yun Hang tersenyum dan menghibur Tuheng jangan gelisah. Tuheng sukar keluar dari hutan yang lebat dan gelap ini. Kita hanya perlu membakar hutan ini untuk memaksa mereka keluar, bukan? Cobalah lihat, kemana mereka dapat berlari lagi? Apakah mereka bisa mendaki lareng gunung yang demikian curamnya? Teng Leong tersenyum dan membantu menghibur kata-kata Sia Heng betul. Kita tak usah khawatir mereka akan dapat lolos dari kepungan kita. Agaknya Tue E Seng masih gelisah, dan ia tak dapat berdiri tenang. Melihat sikap itu, Sia Yun Hang berkata lagi, Jika Tuheng tidak peraya akan perkataanku, Tuheng dapat bertaruh dengan aku bahwa orang-orangnya Partai Tian Leong tak dapat keluar jika mereka berjalan terus. Lima Partai Silat Berserikat lagi menggempur Tian Leong Pei. Kita jangan membuang-buang waktu dengan saling menolak kita semuanya setuju Sia Heng memimpin dan mengatur orang-orang kita kata Tue E Seng mendesak. Dengan tersenyum Sia Yun Hang berkata, Baiklah, ketiga pemimpin Partai Silat Kun Lun telah ditugaskan merebut kitab-kitab Kui Goan Pit Cik Jik. Ketiga pemimpin Partai Silat Ngkobi ditugaskan menggempur keempat iblis dari Provinsi Sucuan Jiteng Hang bersama-sama. Kedua Sucuan Jiteng Hang ditugaskan menggempur pemimpin cabang bendera merah dan pemimpin cabang bendera biru, Tuheng. Dan aku bertugas menggempur pemimpin cabang bendera hitam dan pemimpin cabang bendera putih. Tetapi siapakah yang menggempur pemimpin cabang bendera kuning? Sebetulnya aku bermaksud minta seorang murid dari Partai Silat Kun Lun En. Tong Leng Tojin tidak menunggu kata-kata itu habis diucapkan. Ia segera berkata, Kalian sudah mengetahui betapa lihainya orang-orang dari Partai Silat Tian Lions. Apa maksud Sia Heng memberi tugas seorang murid Partai Kami untuk menggempur pemimpin cabang bendera kuning? Sia Yun Hang tersenyum dan berkata, Kami semua telah mengetahui ilmu pukulan Tian Liong Chiang dan ilmu silat pedang Hong Kong Kiam Hoat dari Kun Lun Pei yang terkenal. Meskipun muridnya masih berusia muda, namun dengan ilmu silatnya yang tinggi, aku yakin dia dapat melakukan tugasnya dengan baik. Giyok Chin Chu mengawasi B.E. Kun Bu, dan berpikir jika kita menowak, Partai Kun Lun pasti akan dicela, jika kita menerima. Aku khawatir dia tak dapat melawan pemimpin cabang bendera kuning Chiang Li Hai, ia tak dapat mengambil keputusan. Tetapi B.E. Kun Bu menghampiri Tong Leng To Jin dan berkata, T.E. Chu sudah sembuh, T.E. Chu yakin dapat melakukan tugas itu. Lotei betul-betul bersemangat, sungguh tidak kecewa kau menjadi murid Kun Lun Pei memuji T.E. Seng. Lekas panggil dia. P.E. Kun Hui tersenyum dan menjawabnya, tak mengapa, biarlah dia pergi membela nama Kun Lun Pei. Nasyao tiap lalu mengeluarkan sebutir pil obat yang berwarna merah, baru saja ia ingin memberikan kepada B.E. Kun Bu, ia segera berpikir jika aku berikan pil ini di hadapan orang banyak, tentu akan diperhatikan lebih baik. Aku minta Li Cheng Lon yang memberikan kepadanya. Lalu ia menghampiri Li Cheng Lon dan berbisik, kau berikan pil ini kepada Su Heng Bu dan suruh dia segera menelannya. Li Cheng Lon tersenyum setelah menyambut pil itu, lalu dihampirinya B.E. Kun Bu. Pek Yun Hui menghela nafas dan Nasyao tiap menanya, Pek Cici, salahkan perbuatanku itu. Pek Yun Hui cekal tangan Nasyao tiap dan berkata, kau tidak berbuat salah, sebaliknya akulah yang telah melakukan suatu kesalahan. Salah apa yang pernah dibuat oleh Cici tanya Nasyao tiap. Sekarang aku tak dapat menjelaskan kepadamu, jawab Pek Yun Hui, jika mereka telah berhasil merebut kitab-kitab Kui Goan Picek, aku akan menjelaskannya kepadamu. Nasyao tiap tidak mendesak lagi ia hanya mengawasi B.E. Kun Bu dengan perasaan khawatir akan keselamatannya. Gerak-gerik para gadis itu telah diperhatikan oleh Yan Cheng To Jin, dan ia menghela nafas dan berpikir, rupanya ketiga gadis itu telah jatuh cinta terhadap Bu Ji Yee. Aku khawatir akan akibatnya. Jika aku biarkan asmara di antara mereka ini berlangsung terus, dan tidak berusaha membereskannya, mungkin soal ini akan menjadi sulit dan rumit. Paling baik, setelah urusan di pegunungan Keacong San ini beres, aku harus membawanya pergi ke puncak Kim Teng Hang di pegunungan Kun Lun, dan melarangnya keluar selama lima tahun, mungkin juga dalam jangka waktu yang agak lama itu, masing-masing dapat merubah pikiran. Tanda petik. Ketika itu ia melihat Li Cheng Lon memberikan pil lobat kepada B.E. Kun Bu seraya berkata, Bu Koko, Xiao Tiap cuci minta aku memberikan pil lobat ini kepada Koko. Melihat pil lobat itu, B.E. Kun Bu terkejut, karena ia mengenali bahwa pil lobat itu adalah lengtan yang Nas Xiao Tiap pernah berikan kepadanya. Ketika ia mabuk di atas perahu di sungai Bin Kang, ia berpikir lengtan ini mustajab sekali dan dia pun hanya memiliki lima butir di atas perahu di sungai Bin Kang. Dia pernah memberikan dua butir. Dia selalu membenci aku. Mengapa dia memberikan satu butir lagi kepadaku? Apakah dia khawatir aku belum sembuh betul dan dia khawatir aku menggempur jago silat yang lihai? Meskipun aku dapat melindungi diri dengan ilmu langkah ajaib mgero heng bichong pu yang P.E. Yun Hui telah ajarkan kepadaku, akan tetapi aku harus bertempur dengan hati-hati demi nama Kun Lun Pei. Lengtan ini dapat menyembuhkan luka iukaku, dan menambah tenaga dalamku, lalu ia telan pil lobat itu. Ketika itu Nasyao tiap terus menatapnya, dan setelah menelan pil lobat itu, ia tersenyum, perbuatan kedua gadis itu. Diperhatikan oleh banyak orang. Harus diketahui bahwa kedua gadis itu sangat cantik dan tiap-tiap senyumannya menggiurkan hati. B.E. Kun Bu mengucapkan terima kasihnya dengan satu senyuman pula. Lalu terdengar T.W.E. Seng memuji, Sia Heng, kau betui-betui tepat menjadi pemimpin kau telah dapat mengatur orang-orang kita dengan baik sekali. Sia Yun Hang tersenyum dan berkata, T.W.E. Seng terlalu memuji. Kita masih belum yakin jika ketiga pemimpin Partai Silat Kun Lun memperkenankan B.E. Lote menggempur musuh. T.W.E. Seng tertawa, ketiga pemimpin Kun Lun Pei berwatak luhur demi kepentingan umum, mereka pasti memperkenankannya. Dengan romain sungguh-sungguh Tong Ling Tojin bertanya kepada B.E. Kun Bu, pertempuran kali ini sangat besar hubungannya dengan Kun Lun Pei kita, apakah kau sanggup melakukan tugas Bu? Dengan khidmat dan hormat B.E. Kun Bu menjawab, jika T.W.E. tak dapat melawan musuh, T.W.E. lah bertempur sampai mati demi nama baik Partai Kita. Sebetulnya Tong Ling Tojin sangat khawatir, karena ia telah mengetahui bahwa B.E. Kun Bu tak dapat melawan C.W.E. apalagi melawan Ong Han Siong, akan tetapi ia yakin pula bahwa B.E. Kun Bu tak akan gentar atau mundur melawan jago silat yang manapun. Setelah ia menoleh ke arah Yan Cheng Tojin, ia berkata, Baiklah, karena kau rela membantu, aku pun tak dapat mencegah lagi. Xia Yun Hang tersenyum dan berkata, Jika Kun Lun Pei sudah setuju, kita tak perlu menunda lagi, aku telah diserahkan tugas memimpin, dan aku berjanji akan melakukan. Tugas ini sebaik-baiknya, lalu ia mengangkat pedangnya dan maju masuk ke dalam hutan. T.W.E. Seng juga mengangkat toya bambunya dan berseru, kalian ingat baik B.E. Urusan ini adalah urusan kita semua, kita harus bekerja sama serta seksama, hayo kita maju. Segera Teng Li, ketiga pemimpin Ngigo Bi Pei, ketiga pemimpin Kun Lun Pei dan Iain lainnya mengikuti masuk ke dalam hutan. Sebetulnya ketiga pemimpin Ngigo Bi Pei berhasrat sekali menggempur orang-orang Tian Lion Pei, karena mereka bermaksud hendak menangkap satu atau dua pemimpin-pemimpin cabang untuk ditukar dengan Tio Pantai Su, Tua Su Heng mereka yang ditawan di markas besar Partai Tian Liong, di Provinsi Sensi bagi mereka, membebaskan Tio Pantai Su, Tua Su Heng mereka, adalah hal yang paling utama. Sambil berjalan Tong Leng To Jin berkata kepada Hien Cheng To Jin dan Giyok Chin Chu, Meskipun kita tak yakin akan berhasil merebut kembali kitab-kitab Kui Goan Picek, akan tetapi kita harus mencegah kitab sakti itu terjatuh di tangan Tian Liong Pei, karena soal ini sangat terat hubungannya dengan kepentingan ke sembilan partai-partai silat lainnya, Sebetulnya ia yang sudah diserahkan pimpinan Kun Lun, dapat mengambil keputusan dalam segala hal, akan tetapi ia senantiasa menghormati Tua Su Heng, dan sumoinya, dan dalam segala urusan yang penting, ia selalu berunding dengan mereka. Aku pun mempunyai pendapat serupa, jawab Hien Cheng To Jin. Giyok Chin Chu semula tidak sudi turut merebut kembali kitab-kitab Kui Goan Picek itu, karena pikirnya setelah kitab-kitab tersebut direbut kembali, soalnya masih tetap Rumitia pun telah memperhatikan sikap Pek Yun Hui yang tiba-tiba berubah dari hangat menjadi dingin terhadap kitab-kitab itu, ia tak dapat menduga tindakan apakah yang akan diambil oleh Pek Yun Hui. Tadinya ia ingin mengajak Hien Cheng To Jin untuk memujuk Tong Leng To Jin supaya jangan turut serta dalam usaha merebut kembali kitab-kitab sakti itu, tapi setelah melihat Su Hengnya didesak oleh Xia Yun Hang dan Tu Wei E Seng, maka demi kepentingan nama Kun Lun Pei, ia hanya menuruti kehendak Su Hengnya, apalagi setelah mendengar Toa Su Hengnya menyatakan pendapatnya yang serupa dengan Su Hengnya tadi, ia tak mau menentang lagi. Sesaat kemudian, Tong Leng To Jin mencabut pedangnya dan berseru, Hayo, kita cepat susul mereka. Be Kun Bu berkata kepada Li Cheng Lun, kau harus berjalan bersama-sama Pak Cici, lalu ia pun berjalan cepat mengikuti Su Heng dan Su Sioknya. Melihat semua jago-jago silap telah masuk ke dalam hutan, Pek Yun Hui membetut tangan Li Cheng Lun Seraya berkata, Mari kita juga masuk dan melihat apa yang mereka akan lakukan dan ia berjalan paling depan memimpin Nasyao Tiap dan lain-lainnya. Pek Yun Hui masih bersikap tenang, seolah-olah ia tak memikiri kitab-kitab Kui Goan Pit Cek yang telah dirampas orang lain. Hutan tersebut tidak dalam, setelah mereka berjalan selama kurang seperempat jam, mereka telah tiba di ujungnya, di mana terlihat lereng gunung yang curam, di tengah hutan tersebut, tertampak suatu lembah yang luasnya kira-kira lima tombak persegi. Hutan ini hanya lima belas li dalamnya, Pek Yun Hui berkata kepada Nasyao Tiap, di ujungnya hanya lereng gunung yang curam lagi sukar didaki, orang Mor, Ang Tian Lion Pe telah membawa kitab-kitab Kui Goan Pit Cek dan berlari ke sini. Mereka tak dapat meneruskan perjalanannya karena jalannya buntu, mereka tentu akan melalui lembah ini. Kita hanya perlu menunggu di sini untuk merampas kembali kitab-kitab itu. Tapi jago-jago silap dari kelima partai yang telah berserikat juga menghendaki kitab-kitab itu, aku khawatir jika kita telah rebut kembali kitab itu, mereka akan berserikat dengan partai Tian Liong untuk menggempur kita, ia berhenti sejenak, lalu meneruskan, kita pun harus ingat bahwa mereka semua adalah jago-jago silat yang mempunyai kepandayan tinggi dan masing-masing memiliki senjata yang ampuh dan dasyat yang mereka akan gunakan di waktu jiwanya terancam. Tadi kita telah melihat mereka bertempur dengan sengit dan dasyat, namun mereka belum mengeluarkan semua kepandayan maupun senjata-senjatanya yang ampuh, oleh karena itu kita harus waspada, menunggu kesempatan yang baik menggempur mereka adalah penting, meski kau telah memahami semua ilmu yang teratat di dalam kitab-kitab kuigoan picek itu, tetapi jika kau harus melawan sepuluh jago-jago silat semacam mereka, bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, banyak resikonya terhadap jiwa kita. Ya, tiap moi, kita harus hati-hati kali ini melawan mereka. Nasyao tiap mengangguk Pek Cici, benar katamu, ketika tadi aku memperhatikan mereka bertempur, memang aku pun gentar soal merebut kembali kitab kuigoan picek itu, aku pun harus bersandar atau mendapat bantuan Cici. Pek Yunhui tersenyum dan berkata pula, pada 300 tahun yang lalu, Tikian Chinjin dengan hanya kedua tinjunya telah mengalahkan semua jago-jago silat dari lima partai terkenal, karenanya ia memperoleh julukan Tianhe Teet Kojin, jago silat nomor wahid di kolong langit, tapi Sanimsini keluar untuk merebut julukan itu, mereka mengadu silat selama 3 hari 3 malam sehingga kedua-duanya terluka parah dan kemudian dari lawan mereka menjadi kawan. Mereka bersama-sama menyusun kitab kuigoan picek yang berisi semua ilmu-ilmu silat, tiap moi, kau sudah memahami semua ilmu silat yang teratat di dalam kitab-kitab. Itu, kau telah memiliki semua ilmu silat dari Tikian Chinjin dan Sanimsini. Mungkin juga salah seorang dari mereka jika masih hidup tak dapat mengalahkan kau lagi. Kau hanya perlu berlatih dengan giat untuk melancarkan jurus-jurus dengan mudah dan berhasil dengan sesungguhnya, ilmu silatku tidak setaraf ilmu silatmu. Menurut pendapatku kau hanya harus peraya diri sendiri tentang kepandayanmu, kau pasti dapat menggempur semua jago-jago silat yang kini berada di dalam hutan ini. Dan aku senantiasa mendampingimu kau tak usah khawatir. Nasyao Tiap menjawab dengan senyumannya yang penuh dengan kasih sayang dan perasaan hormat terhadap saudara angkatnya yang berbudi dan luhur itu. Siasat membuka jalan keluar dari kepungan. Nasyao Tiap telah mempelajari dan berlatih ilmu Tuap Pan Yuhian Kong, ilmu tenaga dalam ajaib, di bawah petunjuk ibunya semenjak ia masih kecil dan ilmu tersebut harus dipelajari dengan tekun untuk memperoleh hasil sebaik-baiknya, lagi pula ilmu itu tidak seperti ilmu silat pukulan atau menggunakan senjata yang segera dapat terlihat kelihayannya, hasil daripada latihannya ia sendiri belum mengetahui oleh karena itu ia tak mudah yakin bahwa pada dewasa ini, dialah yang memiliki ilmu silat tertinggi daripada semua jago-jago silat yang masuk ke dalam hutan tersebut. Tapi Pek Yun Hui telah mengetahui kelihayannya Nasyao Tiap setelah menyaksikan dia menggempur beberapa lawan, namun Pek Yun Hui tidak ingin menjelaskan soal itu kepadanya. Ketika mereka berjalan kira-kira seperempat jam lagi, segera terdengar suara gaduh, Pek Yun Hui memperingatkan kawan-kawannya untuk berjalan lebih perlahan dan waspada. Setelah membelok ke lereng gunung itu segera kita tiba di lembah, orang-orang Tian Leong Pei jika terdesak di lembah itu pasti melawan dan bertempur dengan dekat. Lebih baik kita mencari tempat bersembunyi dan menonton mereka bertempur dan jika kedua belah pihak sudah bertempur sampai lebih dan payah, barulah kita keluar dan merebut. Kitab-kitab Kui Goan Pit Cek itu. Meskipun kedua belah pihak berusaha merebut kembali dari kita, aku yakin kita dapat melawan dan mencegah mereka. Rupanya Nasyao tiap tidak menghiraukan soal merebut kembali kitab-kitab Kui Goan Pit Ceknya, ia berkata, Pek Cici, jika kita berada terlalu jauh dari gelanggang pertempuran bukankah agak sukar bagi kita untuk membantu atau menolong kawan-kawan kita bila perlu? Pertanyaan itu membuat Pek Yun Hui tersenyum dan ia pun mengerti siapakah yang perlu dibantu atau ditoyong. Ia lantas berkata, Tiap moi-moi, kau tak usah khawatir ilmu Goheng Bichong punya, dimaksudkan B.E. Kun Bu, telah dipelajari dengan betul meskipun dia tak dapat mengalahkan Choh Yong, akan tetapi dia dapat melindungi diri. Setelah menarik napas, Nasyao tiap berkata, Jika dia telah mempelajari ilmu Hwi Lyong Semsut, tiga kerenaga menggempur lawan, aku yakin dia dapat memberi hajaran yang setimpal kepada Choh Yong yang keji dan kejam itu. Pek Yun Hui berpikir, Dui U dia membenci B.C. Kun Bu, tapi sekarang dia menjadi cemas akan keseiamalannya. Dia sebetulnya seorang yang suci murni, akan tetapi dia sudah tinggal lama terpencil di pegunungan, dan tak berpengah AMN. Aku khawatir dia jatuh cinta kepada B.E. Kun Bu, jika tidak lekasi ekas dipisahkan dari B.C. Kun Bu, kelak mungkin sukar sekali dibereskannya. Tanda petik. Ia tidak utarakan kekhawatirannya, sebetulnya ia sendiri pun sangat mencintai B.E. Kun Bu dan ia selalu menjadi cemburu jika wanita lain juga mencintai pria itu. Asmaranya terhadap B.E. Kun Bu hanya dapat dilihat oleh ketiga. Pemimpin Partai Kun Lun, karena U E Ceng Lun yang mencintai B.E. Kun Bu dengan seluruh jiwa dan raganya masih terlalu hijau untuk mencurigai orang-orang lain. Sikapnya masing-masing gadis itu dapat dilihat oleh Pang Xiuie yang sudah berpengalaman tetapi karena ia hanya seorang bujang dari B.E. Kun Huie, ia tak berani banyak bicara. Suara gaduh di lembah menarik perhatiannya semua orang dan nasi awetia dengan tak sabar lagi telah meloncat keluar dari tempat sembunyinya, yang segera diikuti oleh Li Ceng Lun. Sebetulnya B.E Kun Huie ingin tetap bersembunyi dan menonton para jago silat menggempur orang-orang Tian Leong P.E. Ia telah bertekad menunggu kesempatan baik untuk merebut kembali kitab-kitab ajaib itu, akan tetapi setelah Nas Yau Tiap dan Li Ceng Lun meloncat keluar, ia pun terpaksa mengikuti mereka. Ia mengangkat kepalanya dan melihat di lembah yang luasnya lebih kurang sepuluh tombak persegi telah berdiri berhadap-hadapan kedua belah pihak yang akan bertempur Soe Peng Hai, kelima pemimpin cabang partai silatnya dan keempat pengawalnya di satu pihak kontra jago-jago silat dari kelima partai yang ingin merebut kitab-kitab Kui Goan Pit Cek di pihak lain, dengan senjata di tangan, mereka sudah siap untuk bertempur dan saling membunuh siapa saja yang mulai bergerak akan membuat semua jago-jago silat itu bertempur dengan senitnya. Setelah mengetahui bahwa Pek Lun Hui dan kawan-kawannya juga telah datang ke lembah itu, Soe Peng Hai, dengan toyanya di tangan, bertindak maju menghadapi lawan-lawannya dan berkata, Aku si tua bangka telah mengagumi semua jago-jago silat dari kesembilan partai terkenal di kalangan bulim pada dewasa ini, sebetulnya aku telah berniat mengundang semua jago-jago silat dari kesembilan partai silat untuk mengadu kepandayan di markas besar partai Tian Li Yong Kunanti, pada setengah tahun lagi. Tetapi perhitungan manusia tak dapat selalu memenuhi kehendaknya, rupanya kita ditakdirkan untuk mengadu silat sekarang ini. Meskipun sekarang hanya datang jago-jago silat dari lima partai silat, dan bukannya dari sembilan partai silat, namun aku yakin kekuatan daripada kelima partai kalian cukup besar lalu ia tertawa terbahak-bahak. Mendengar suara tertawa yang bersifat mengejek itu, Tue E. Seng menjadi murka, ia berpikir aku sudah lama mendengar tentang lihainya Soe Peng Hai, tetapi aku belum pernah menyaksikan sampai di mana kepandainya itu, aku yakin ketiga pemimpin partai Kun Lun akan berhasil merebut kitab-kitab Kui Goan Pit Cek dari tangannya. Lalu dengan penuh perhatian itu mengawasi ketiga pemimpin Kun Lun Pei. Di samping mengawasi pihak lawan Xia Yun Hang juga menyelidiki keadaan di sekitar lembah itu, ia cemas menampak jurang yang curam di ujung lembah itu, jalan yang berliku-liku serta tebing yang terjal dan susah didaki, satu-satunya jalan keluar telah dijaga oleh Pak Yun Hui dan kawan-kawannya. Betapapun lihainya ilmu meringankan tubuh, seorang jago silat tak mungkin mendaki jurang serta tebingnya yang curam, atau dengan tanpa kesulitan menerobos jalan yang dijaga oleh Pak Yun Hui dan kawan-kawannya. Ia pun memperhatikan bahwa semua jago-jago silat Tian Leong Pei siap bertempur dengan nekat untuk mempertahankan kitab Kui Goan Pitchek yang sudah dapat direbutnya itu, dan untuk meloloskan diri dari kepungan di pihaknya sendiri, ia tak berani pastikan bahwa semua jago-jago silat dari kelima partai yang berserikat itu bersatu hati, karena masing-masing ingin memiliki kitab-kitab yang ajaib itu. Untuk sementara waktu ia bergidik mengingat kedudukannya yang terjepit itu, karena ia mungkin dapat dibunuh di dalam pertempuran yang akan berlangsung. Tertawanya Soe Peng Hai yang membisinkan makin lama makin nyaring hingga menu ikan telinga dan tertawa yang mengejek itu membuat Xia Yun Hang beringas. Hei Soe Piao Tau, aku kira kau tak usah membanggakan tenaga dalammu dengan tertawa itu, kami pun pemimpin-pemimpin dari partai silat, yang semuanya dapat tertawa demikian dengan menggunakan tenaga dalam bentak Xia Yun Hang. Soe Peng Hai berhenti tertawa, lalu ia berkata, jika kalian pemimpin-pemimpin partai silat, maka kalian mengerti betul peraturan-peraturan bulim untuk mengadu silat, tetapi jika kalian tidak menghiraukan peraturan-peraturan bulim, kami dari partai Tian Leong dapat melayani kalian bertempur dengan care apapun. Betul orang-orang kami terdiri dari jago-jago bermacam-macam golongan, namun mereka takkan gentar menghadapi kayaan. Nah, bagaimanakah kehendak kalian, apakah kita bertempur satu lawan satu, atau saling hantam? Kami pasti mengiringinya. Xia Yun Hang tidak menjawab lagi, dengan pedang terhunus ia menusuk Soe Peng Hai. Tue E-seng, Tue It Kang, Teng Li dan kedua Su Tue-nya, Tio Lok dan Tio Huan, begitu juga ketiga pemimpin dari partai Godbi menyerbu dan menyerang dengan menurut rencana semula, mereka tidak menduga bahwa pihak lawannya pun sudah siap membela diri. Setelah mengegosi tusukan pedang Xia Yun Hong, Soe Peng Hai memutar-mutarkan Toya dan secepat kilat kelima pemimpin cabang partainya serta keempat pengawal pribadinya memencarkan diri mengambil kedudukan masing-masing dan meninggalkan Cho Hyong di tengah-tengah, dengan demikian para jago silap dari kelima partai itu tak dapat melancarkan rencananya yang telah diatur dan masing-masing tak dapat melawan musuh-musuh yang telah ditetapkan semua. Setelah gagal menusuk Soe Peng Hai, Xia Yun Hong harus melawan pemimpin cabang bendera kuning, Ong Hon Siong, yang menampak ketuanya mengegosi tusukan pedang Xia Yun Hong dengan cepat sekali menangkis tusukan pedang itu dengan toya besinya. Demikian keras tangkisan itu, seolah-olah pedang akan terlepas dari cekaannya. Xia Yun Hong lekasi ekas berlompat mundur ia dibikin terkejut lagi dengan ejekan, ha sekarang rasai tinju beracun ku ini. Xia Yun Hong telah mengasingkan diri di pegunungan Tiam Chong San selama 20 tahun dan telah berlatih dengan tekun ilmu silat pedang Lakcap Chauhali Kiam Hoat, ilmu silat pedang Taufan dengan 60 jurus, dan telah menambahkan pula 12 jurus sehingga menjadi 72 jurus, untuk ilmu silat pedang yang telah ditambah itu ia telah beri nama Tian Khan Khali Kiam Hoat, ilmu silat pedang Taufan Mujizat, di antara 72 jurus tersebut ada satu jurus yang sangat ampuh sekali dengan disertai tenaga dalam, jurus tersebut belum pernah gagal membunuh mati lawan, karena ia dapat membunuh musuh dengan menyambit pedangnya kepada musuhnya dari jarak 2 tombak atau lebih. Tinju itu ia dapat egosi dengan memutar pedangnya ke belakang dan molun yang mengirim tinju mautnya harus lekas-lekas menarik kembali tinjunya jika tidak ingin lengannya tertebas putus. Sebuah jotosan dikirim lagi dan Xia Yun Hong menangkis dengan lengan kirinya, begitu keras jotosan itu sehingga kedua-duanya terpental mundur dua langkah lebih. Ha, tinjuku ini yang dikirim dengan tenaga dalam paling sedikit seberat 700 kati, mengapa ia masih dapat bertahan pikir molun perumah saja aku berlatih banyak tahun? Rupanya jago-jago silat dari kesembilan partai silat ini tak dapat dipandang remeh. Molun tak mengetahui bahwa Xia Yun Hong telah berlatih keras selama 20 tahun. Di pihak Xia Yun Hong setelah ia terpental, ia pun berpikir, aku telah berlatih ilmu tenaga dalam selama 20 tahun, tetapi aku masih tak dapat tahan jotosan lawan, aku yakin partai Tiam Chong tak dapat menjegoi di kalangan Bulim. Ketika itu pertempuran telah menjadi seru, terdengar hembusan angin yang santer dari jotosan, sabetan pedang, sapuan toya dan sebagatnya, terlihat cahaya yang berkelebat berkilau-kilauan seolah-olah kilat dari senin jata. Senjata mereka itu di samping suara beradunya senin jata, jeritan dan mentakan dari mereka yang sedang bertarung dengan sengitnya itu, bahkan Pek Yun Hui dan kawan-kawannya yang menonton tak dapat membedakan keunggulan para jago silat itu. Jago-jago silat dari kelima partai yang berserikat itu bukan saja tak dapat menggempur orang-orang partai Tian Leong, bahkan sebaliknya mereka dibikin kacau, dan dari pihak yang menyerang, berbalik menjadi pihak yang diserang. Tidak perlu maso penghai menjadi pemimpin dari partai silat Tian Leong itu. Di mana saja toyanya sampai, musuh terpukul mundur, seolah-olah tak seorang pun dapat menahan pukulan toyanya. Sambil bertempur dengan pedangnya, Xia Yun Hang memperhatikan ker-ker pihak lawan bertempur sebentar mereka bertukar tempat, sebentar lagi mereka menggempur atau memancing lawan untuk membuka jalan keluar. Xia Yun Hang tidak melihat semua siasat dari Tian Leong Pei, dengan jurus Kau Kong Kiai Supian Hoat. Siasat menerobos melewati sembilan istana, So Penghai menguji tiap-tiap jago silat dari kelima partai yang menggabungkan diri itu. Segera ia dapat kenyataan bahwa kelima pemimpin cabangnya dapat menandingi lawannya, terutama Ong Han Xiong dan Molun yang lihai itu. Mereka seolah-olah tak mengalami kesukaran melawan musuh yang manapun. Ia sendiri belum menggunakan kango ancitnya yang dapat membunuh musuh dengan mudah sekali dan seterusnya ia pun merasa lega menghadapi musuh-musuhnya itu. Lagipula ia adalah seorang pemimpin yang bijaksana dan jika tak terpaksa ia enggan melukai atau membunuh, ia dapat segera membinasakan beberapa musuhnya, tetapi ia khawatir dengan perbuatan yang kejam itu ia harus melawan Pek Yun Hui dan Nasyao Tiap. Oleh karena itu, ia hanya berusaha mencari jalan menerobos keluar dari kepungan lawan. Di antara kelima pemimpin cabang partai Tian Leong, Ong Han Xiong lah yang paling lihai dan berpengalaman. Ia telah memperhatikan bahwa Soe Peng Hai Enggan membinasakan musuh-musuhnya, tetapi hanya ingin menerobos keluar. Ia pun telah melihat bahwa Chong Piao-nya itu tidak suka jika Pek Yun Hui dan Nasyao Tiap membantu kelima partai silat yang telah bergabung. Tetapi dengan Kera, terus-menerus bertempur membefla diri, ia yakin mereka akan kehabisan tenaga, lalu dengan kipas bajanya ia melancarkan serangan-serangan yang bertubi-tubi kepada beberapa lawannya dan mendesak lawan-lawannya itu mundur beberapa langkah. Lawan yang didesak mundur itu adalah Tue E Seng yang segera yakin bahwa ia dan kawan-kawannya tak akan berhasil menggempur orang-orang Tian Leong Pei setelah ia bertempur selama 10 jurus lebih. Ia pun telah memperhatikan siasat Kau Kong Ye Su Pian Hoat dari partai Tian Leong yang hanya membingungkan pihaknya. Oleh karena itu ia harus bertempur dengan waspada dan menyimpan tenaga untuk membela atau menolong dirinya bila perlu. Serangan kipas baja Ong Han Siong memaksa ia mundur dua langkah, dan Ong Han Siong menggunakan kesempatan itu untuk menukar tempat dengan Kyok Go An Hoat serta mendekati Soe Peng Hai ia mengipaskan kipas bajanya lagi dan mendesak mundur. Teng Le berikut kedua sutacunya, ia berbisik kepada Soe Peng Hai, Soe Chong Piao. Jika kita terus-menerus bertempur dengan Kera begini, kita tak akan berhasil menerobos keluar, karena jalan keluar telah dijaga oleh kedua Liyah Yap yang lihai dengan kawan-kawannya. Lebih baik kita gempur terus musuh-musuh kita sekarang dan mendesak mereka ke jalan keluar yang dijaga oleh Pek Yun Hoi dan kawain-kawannya, lalu kita berusaha menggempur mereka untuk menerobos keluar. Lalu dengan kedua ari terbang dari O Piao Tau dan biji besi dari O Piao Tau untuk menahan musuh-musuh yang mengejar, kita semua dapat keluar dari hutan, masing-masing mencari jalan untuk kembali ke markas besar. Soe Peng Hai mempertimbangkan saran Ong Han Siong, kemudian ia berkata, Betul, saat itu kita dapat mencobanya, sambil berkata demikian, Toyanya tak hentinya mengempang serta menyodok Teng Li dan kedua Sutei-nya, sehingga ketiga lawannya terpaksa meloncat mundur lagi tujuh-delapan langkah. Walaupun Teng Li dan kedua Sutei-nya, Tio Lok dan Tio Hwa, menyerang dengan beringas kepada Soe Peng Hai, tapi mereka tak tahan menghadapi kempelangan dan sodokan Toya lawannya. Tiba-tiba Soe Peng Hai meraung, memutar-mutarkan Toyanya di atas kepala, segera orang-orangnya bertukar tempat Tia dan Ong Han Siong membuka jalan, dua iblis dari Provinsi Sucuan menjaga di sebelah kiri bersama-sama Kyok Goan Hoat, dua iblis lainnya menjaga di sebelah kanan bersama-sama O U Lampeng, Molun dan Yapeng Cheng menjaga di belakang. Dengan mengambil kedudukan demikian mereka bertempur sambil membuka jalan. Ong Han Siong yang mendampingi Soe Peng Hai terpaksa mengeluarkan banyak tenaga dan kepandainya untuk membuka jalan, terlihat kipas bajanya minebas, menotok, menggeperak dan menyapu menerbitkan hembusan. Angin yang hebat, dari jauh ia kelihatan seperti seekor naga yang sedang mengamuk di awan. Begitu juga Soe Peng Hai memutar-mutar toyanya seolah-olah hombak besar mendampar karang, tak seorang pun yang dapat mendekati lagi. Xia Yun Hong yang berusaha menggempur sayap kiri dari rombongan Tian Liong itu, ketika melihat Teng Li tak dapat menggempur Ong Han Siong dan Soe Peng Hai, tiba-tiba menjerit, Teng Heng, jangan gentar. Aku datang membantu lalu dengan pedang terhunus, ia melancarkan tiga jurus yang istimewa dan mendesak kiok Goan Hoat mundur dengan satu loncatan seperti seekor belibis, secepat kilat ia sudah tiba di belakangnya Soe Peng Hai, ujung pedangnya menusuk punggungi awannya. Ketika itu Soe Peng Hai sedang mendesak mundur Teng Li, ia merasa hembusan angin ke arah punggungnya, dengan cepat ia berbalik dan menyapu pedangnya Xia Yun Hong dengan toyanya. Xia Yun Hong tidak berani menyambut sapuan toyanya itu, ia menarik kembali pedangnya untuk menyerang Ong Han Siong, seketika itu Teng Li mengerahkan seluruh tenaga dalamnya dan menjotos keluar kedua tinjunya kepada Soe Peng Hai dalam usaha mencegah musuh itu menyerang Xia Yun Hong. Siasat menerobos melewati sembilan istana tak berhasil Ong Han Siong yang ditugaskan memimpin cabang. Bendera kuning bukan saja memiliki ilmu silat yang tinggi, juga berotak cerdas dan pintar semenjak ia menggabungkan diri ke dalam partai Tian Li Yong, ia telah berhasil mendirikan sembilan belas ranting di sembilan belas tempat dalam waktu hanya tiga tahun, bukan saja ia sangat dihormati oleh murid-muridnya, ia pun sangat disayang oleh Soe Peng Hai yang menganggapnya sebagai penasehat dalam urusan siasat dan sebagainya. Soe Peng Hai jauh lebih pandai dalam ilmu falak dan ilmu obat-obatan. Dapat dikatakan semua urusan partai Tian Li Yong di markas besarnya di sebelah utara Provinsi Kwi Chiu telah diserahkan kepada Ong Han Siong, dengan keperayaan yang Soe Peng Hai berikan kepada dirinya, Ong Han Siong yang ingat akan budi kasih itu telah berusaha keras memajukan partai Tian Li Yong dengan setia selama 10 tahun dan telah berhasil membuat partai silat itu menjadi kuat sekali dengan banyak jago-jago silat yang menggabungkan diri. Dari sikap Xia Yun Hong, Ong Han Siong dapat mengetahui bahwa musuh itu adalah yang memimpin rombongan dengan tekat agar siasatnya berhasil, ia pun mulai mencurahkan perhatiannya kepada Xia Yun Hong, jika ia dapat menjatuhkan Xia Yun Hong, pikirnya, maka jago-jago silat lainnya akan lebih mudah digempur mundur. Lalu dengan mengerahkan tenaga dalamnya, ia melancarkan tinju kirinya dengan jurus logik Chaisya, matahari terbenam memancarkan sinar, untuk mendesak Tio Hoa mundur dan secepat kilat kaki kanannya menendang Tio Lok, sedang kipas bajanya dipegang rat-rat siap sedia menanti serangan musuh. Ketika ujung pedangnya Xia Yun Hong sudah dekat sekali menusuk dadanya, ia mengagos sedikit, bertindak ke samping orang Shisha untuk menahan pedang musuhnya itu dengan kipas bajanya, dua jari tangan kirinya menotok jalan darah di pundak kanan Xia Yun Hong. Totokan tersebut diteruskan dengan satu tendangan kaki kanannya ke lutut kiri lawannya. Xia Yun Hong terkejut lekasi Eka Xia dorong kiri lawannya yang menotok jalan darah di pundak kanannya, setelah melangkah mundur untuk menghindarkan tangan di lututnya, ia menerjang Ong Hong Xiong dengan pundak kanannya. Ong Hong Xiong juga tidak menduga bahwa lawannya dapat mengegosi totokan dan tendangannya, tubrukan lawan. Sebagai serangan balasan ada di luar dugaannya pundak kirinya beradu dengan pundak kanan lawannya, dua-duanya terpental mundur. Serangan dan kelitan dari kedua jago silat itu membuat Soe Peng Hai maupun Teng Li terpesona untuk sementara, mereka baru sadar ketika kedua jago silat itu terpental karena saling beraduk pundak. Kesempatan itu digunakan oleh Soe Peng Hai untuk menyodok Teng Li dengan toyanya. Teng Li tidak keburu menjaga, ia menjatuhkan diri untuk bergulingan tiga-empat tombak sehingga Teng Li dapat luput dari kembangan Soe Peng Hai. Setelah berdiri jejak, Xia Yun Hang menyerang lagi dengan pedangnya, Ong Hong Xiong menangkis dengan kipas bajanya dan dengan demikian kedua jago silat tersebut bertempur dengan mengeluarkan kelihayanya masing-masing. Bayangan kipas dan sinar pedang saling berkelebat, tiap-tiap serangan yang jitu berarti maut. Justru pada saat ini, Cho Yong telah menggunakan tenaga dalamnya untuk menahan luka dan bengkaknya, ia membuka kedua matanya dan memperhatikan pertempuran yang sedang berlangsung. Ketika ia ingin mencabut pedangnya untuk membantu pihak Soe Peng Hai, ia pun melihat bahwa Nas Yao Tiap dan Pek Yun Hui sedang mengawasi gerak-geriknya, ia terkejut dan berpikir jika aku membantu, kedua liah hiap itu pasti turun tangan dan aku hanya membuat keadaan makin buruk jika aku berbuat demikian. Lalu ia mengerahkan tenaga dalamnya untuk memulihkan semangat dan tenaganya sambil memperhatikan pertempuran yang tengah berlangsung itu, ia pun melihat B.E. Kun Bu sedang menanti kesempatan untuk keluar membantu, ia terperanjat dan berkata kepada diri sendiri, aku telah menganiaya dia dengan memaksakan makan racun huakut Xiao Gu An San, meskipun Soe Wihong telah memberikan. Dia obat untuk menolongnya, dia tak dapat sembuh demikian cepal. Cho Yong tidak mengetahui bahwa B.E. Kun Bu telah makan pil obat mustajab yang diberikan oleh Nas Yao Tiap, pil obat tersebut adalah hasil jerih payah dari tikian cinjin. Bahan-bahan pil itu sangat sukar dicari, meskipun orang mengetahui cara membuatnya, orang tak dapat dengan mudah mencari bahan-bahannya, ibunya Nas Yao Tiap telah berusaha keras mencari bahan-bahan pil obat tersebut dan telah berhasil mencari 11 macam bahan-bahannya dari 12 macam baharf bahan yang harus dipakai, namun pil itu sudah cukup mujarab untuk menolong B.E. Kun Bu. Setelah makan pil mujarab itu, B.E. Kun Bu telah mengerahkan tenaga dalamnya untuk memulihkan tenaga dan semangatnya, ia menanti kesempatan untuk membantu suhu dan susyoknya demi nama Partai Kun Lun ketika ia menyaksikan semua jago dari kelima partai yang menggabungkan diri tak berhasil menggempur jago-jago Tian Leong Pei. Ia menjadi tak sabar lagi, ia meraung, mencabut pedangnya, siap sedia datang membantu. Ketika itu orang-orang Partai Tian Leong sudah berhasil maju sampai 4 tombak dari jalan keluar dari lembah tersebut. Soe Peng Hai mengetahui bahwa untuk melalui jalan keluar itu, ia terpaksa harus menggempur Peek Yun Hui dan kawan-kawannya, namun ia harus bertindak hati-hati. Ia melihat Coe Yong mencabut pedangnya dan menghampiri kepadanya seraya berbisik, suhu, kita harus berusaha menangkap B.E. Kun Bu, karena dengan tertangkapnya pemuda itu, kita dapat mengendalikan Peek Yun Hui dan kawan-kawannya ia berhenti, karena ia merasa telah keterlepasan bicara. Rupanya gerak-gerik Coe Yong telah diperhatikan oleh Yan Cheng To Jin, setelah menusuk bertubi-tubi untuk mendesak Ia Peng Cheng mundur, Yan Cheng To Jin berteriak, Bu Ji Ye, mundur. Semua yang bertempur adalah pemimpin. Pemimpin jago silap dari kalangan Kang Ou, kau tak mungkin dapat menandingi mereka. B.E. Kun Bu terkejut mendengar perintah suhunya, ketika itu Soe Peng Hai mengempang dua kali kepada Teng Li, lalu meloncat untuk mencekal kepadanya. Tong Ling To Jin menjerit dan dengan jurus Heng Hua Chun Ji, hujan merontokkan bunga-bunga, ia berhasil mendesak O Lam Peng mundur untuk membantu B.E. Kun Bu. Tetapi Soe Peng Hai terlampau cepat belum lagi Hian Cheng To Jin dan Tong Ling To Jin tiba, tangan kirinya telah mencekal pundak kirinya B.E. Kun Bu. B.E. Kun Bu berbalik, secepat kilat loncat ke belakang Soe Peng Hai dan menusuk bunggung Kyok Go An Hoat. Perbuatan itu terlihat oleh Tue E. Seng yang segera berseru, murid dari Partai Kun Lun sangat luar biasa, sayang ketiga pemimpinnya masih juga belum mengeluarkan kelihayannya. Gerak yang cepat dari B.E. Kun Bu bukan saja berhasil mengelit cakalan Soe Peng Hai, bahkan dapat menerobos masuk ke dalam siasat Kau Kong Cheng Sudnya Partai Tian Wong untuk menusuk bunggung Kyok Go An Hoat. Tue E. Seng merasa kurang puas melihat ketiga pemimpin Partai Kun Lun masih juga bertempur dengan setengah hati, ia terpaksa menyerukan ketiga pemimpin partai itu untuk bertempur lebih sungguh-sungguh, tapi seruan itu tidak digubrisnya. Sebetulnya kera kelima partai tersebut menggempur Partai Tian Leong tidak salah, hanya dengan kera demikian mereka masih dapat melawannya, jika Partai Tian Leong tidak bermaksud lari keluar dari kepungan untuk menyelamatkan kitab-kitab Kui Go An Pichek, tiap-tiap pemimpin cabang atau Soe Peng Hai sendiri pasti bertempur dengan dekat untuk melukakan atau membunuh mati lawannya. Dengan siasat Kau Kong Cheng Sud, sembilan jaring di dalam istana, pihak lawan tak dapat kesempatan melawan. Orang yang dimaksudkan atau bertempur sampai ada yang terluka parah atau tewas, lagi pula ilmu silat Soe Peng Hai, Ong Hong Xiong dan Molun lebih tinggi daripada tiap-tiap pemimpin dari Partai Parfai silat dari kelima partai yang mengeroyok, maka mereka bertempur dengan hati-hati, dari pihak yang menggempur sampai menjadi pihak yang membela diri. Hanya siya Yun Hang yang harus melawan Ong Hong Xiong bertempur dengan beringas demi kepentingan sendiri, karena ia telah ditunjuk sebagai pemimpin, juga yang bermaksud merampas kitab-kitab pusaka, dengan ilmu silat pedang Tian Kan Hau Li Kiam Hoatnya ia menggempur lawannya. Tapi lawannya dengan kipas bajanya, bukanlah seorang lawan yang empuk, tiap-tiap tusukan, sabetan sapuan atau bacokan pedang siya Yun Hong, ia dapat mengegusinya, berkelit atau menangkis dengan kipa bajanya, mereka berdualah yang bertempur di luar siasa kau kong cheng sut, sehingga suara beradunya senjat, mereka, hembusan angin dari kedua senjata mereka maupun sinari yang berkelebat sangat hebat di pandangan mata. So Peng Hai merasa heran karena cengkeramannya luput ketika ia menoleh ke belakang, B.E. Kun Bu sudah masuk ke dalam siasat kau kong cheng sut, sedang menusuk punggung Kiok Goan Hoat. Ketika itu Kiok Goan Hoat sedang mengayun martil berantainya melawan Tue E. Seng, tak menduga jika B.E. Kun Bu sedang menusuk punggungnya, Tue E. Seng telah melihat B.E. Kun Bu menusuk, ia menggunakan kesempatan yang baik itu untuk menyerang beruntun tujuh kali dengan Toya Bambunya. Serangan berantai itu merupakan suatu jurus dari ilmu Toya Pue E. Capit Caufut Mocong Hoat, ilmu silat Toya membasmi iblis dengan 81 jurus, Kiok Goan Hoat kewalahan menangkis serangan lihai itu. Untung. Baginya, Molun keburu datang membantu dengan mengirim tinjungnya ke arah Tue E. Seng, sehingga Tue E. Seng terdampar oleh hembusan angin pukulan Tok Mo Chiang itu. Sebetulnya Tue E. Seng tidak bermaksud menganjurkan B.E. Kun Bu bertempur dengan beringas. Maksudnya ialah menganjurkan ketiga pemimpin partai Kun Lun bertempur lebih sungguh-sungguh. Hanya kesempatan yang baik itu ia tak dapat melepaskan begitu saja, dengan serangan-serangan yang bertubi-tubi, ia memberi kesempatan kepada B.E. Kun Bu menusuk Kiok Goan Hoat. Betul saja Kiok Goan Hoat tidak merasa bahwa ia sedang ditusuk dari belakang, tapi teranggak terdengar suara senjata beradu, justru pada saat ujung pedangnya hampir menusuk bunggungnya Kiok Goan Hoat. Chow Yong yang telah melihat bahaya itu, berhasil meloncatkan lingkaran emasnya dan mendorong ujung pedang B.E. Kun Bu. Ketiga pemimpin partai Kun Lun telah menyaksikan dengan matuk kepala sendiri B.E. Kun Bu menghindarkan cekalan Soe Peng Hai dan mereka merasa kagum. Tong Leng Tojin berkata seorang diri, Bu Jiye telah berhasil masuk ke dalam siasat Kau Kong Cheng Sud, jika kita dapat menerobos masuk, maka punahlah siasat itu. Lalu ia melancarkan ilmu silat pedang Cui Hun Cap Ji Kiam Hoatnya, segera terlihat sinar pedang yang menyilaukan mata. Hian Cheng Tojin dan Giok Chin Chu, setelah melihat Tong Leng Tojin menerobos masuk, juga segera ikut menyerang masuk, siasat Kau Kong Cheng Sud mulai nampak menjadi kacau, Kiok Go An Hoat harus bertukar tempat dengan Oulam Peng dan Yapeng Cheng bertukar tempat dengan Tan Yien, salah seorang dari keempat iblis dari Provinsi Su Choan yang menjadi pengawalnya Soe Peng Hai. Rupanya mereka semua tak dapat menahan serangan-serangan dari ketiga pemimpin partai silat Kun Lun. Jika kalian masih juga mencegah kami pedang-pedang kami terpaksa membunuh kalian bentak Tong Leng Tojin. Lalu ia menyabet lawannya dengan beringas dan melukai lengan kiri Tan Yien yang terpaksa mundur sambil menahan sakit. Tan Yien dan saudara angkatnya, yakni Tio Hin dan Yapeng Cheng ketika itu telah dikurung oleh ketiga pemimpin partai Kun Lun, mereka terdesak hanya dapat memeladiri namun mereka tidak mundur, Tong Leng Tojin terpaksa melukai Tan Yien untuk menerobos masuk lebih dalam. Begitu Tan Yien mundur, Tio Hin dan Yapeng Cheng maju mengisi luongan, tapi pedang Giok Chin Chu menyapu dengan jurus Hek Hang Bong Siow atau Angin Taufan menyapu angkasa, menyabet ke atas kepala Tio Hin. Tio Hin harus menundukkan kepala menghindari sabetan pedang itu, tetapi Giok Chin Chu segera menendang sehingga Tio Hin pun jatuh terlentang. Yap Eng Cheng mengirim tinjunya dengan tenaga dalam kepada Tong Leng Tojin, melemparkan goloknya ke arah Giok Chin Chu. Tapi golok tersebut dapat ditangkis oleh Yan Cheng Tojin. Semua itu telah terjadi cepat sekali Soe Peng Hai gagal mencekal pundak B.E. Kun Bu, ia harus menjaga serangan-serangan dari Teng Li, Tio Lok dan Tio Hwa, tapi ilmu silatnya cukup lihai untuk menghadapi ketiga lawan itu. Dengan Toya di tangan kanannya ia menangkis semua serangan-serangan dari ketiga lawan itu. Cho Hiong tidak bersikap acuh tak acuh lagi dengan pedang terhunus, ia menolong Kiok Go An Hoat dari tusukan pedang B.E. Kun Bu, lalu berbalik menyerang. Seterusnya ia bertempur melawan B.E. Kun Bu dengan sengit sekali. Serangan-serangan Cho Hiong beraneka warna, jurus-jurus yang dilancarkannya itu bukanlah jurus-jurus yang ia dapat pelajari dari Soe Peng Hai kegesitan dan kelincahannya mengagumkan sekali. Namun B.E. Kun Bu juga bukanlah lawan yang empuk, betapa hebatnya Cho Hiong menyerang, ia berhasil mengelit dan mengegos untuk membalas menyerang. Ketika Tan Y.I.N. menjerit karena terluka, ketiga pemimpin partai Kun Lun sudah berhasil masuk ke dalam kaukong Cheng Sud Tui E.Seng, bersama dengan ketiga pemimpin partai Globi, Tui It Kang dan I.I.N. lainnya juga telah menerobos masuk. Segera pertempuran sengit berlangsung, sinar senjata yang menyabet-menyapu dan mengempelang berkelebatan ke sana kemari, Molun, Olem Peng, Kyok Go An Hoat serta tiga dari keempat pengawal pribadi Soe Peng Hai harus mengeluarkan seluruh tenaga menghadapi serangan-serangan yang gencar dan hebat. Tiba-tiba Soe Peng Hai memekik keras dan mengayun Toyanya melakukan serangan pembalasan Teng Li, Tio Lok dan Tio Hoa terpaksa meloncat mundur menghindari Toya maut itu. Setelah berhasil mendesak mundur Teng Li dan kawan-kawannya, Soe Peng Hai meloncat dan menyerang ketiga pemimpin partai Kun Lun melihat Soe Peng Hai meloncat dan menyerang, ketiga pemimpin partai Kun Lun menjadi terkejut menyaksikan tenaga yang dikerjakan oleh Soe Peng Hai itu seolah-olah dapat merobohkan gunung, mereka tak berani menangkis serangan Toya itu dengan pedang-pedangnya. Mundur seru Tong Leng To Jin, ketiga pemimpin partai Kun Lun itu segera meloncat mundur. Setibanya di tanah, Soe Peng Hai menghadapi ketiga pemimpin partai Kun Lun, lalu berkata, Kami partai Tian Li Yong tidak mempunyai dendam terhadap partai Kun Lun, tapi kalian telah melukai orang dari partai kami, apa maksud kalian? Di dalam pertempuran soal terluka dan terbunuh tak dapat dicegah pertanyaan Soe Cong Piao ini benar-benar. Membikin kami sukar untuk menjawabnya, Sahutong Leng To Jin. Jawaban yang bersifat mengejek itu membuat murka Soe Peng Hai. Ia berkata lagi, Su Heng Mu, Hian Cheng To Jin, terkenal sebagai seorang yang berbudi dan berwata luhur. Aku senantiasa menghormatinya. Tapi mengapa kau tak mengetahui kebaikan orang dan melukai orangku? Apakah kau kira kami takut bertempur melawan kau? Ucapan itu ia barengi dengan satu jotosan dari tangan kirinya. Aduh terdengar jerit teolog yang kena hembusan angin dan tinju itu, tubuhnya terpental tujuh-delapan kaki jauhnya. Soe Peng Hai Betui Betul Lihai, meskipun ia sedang bicara dengan Tong Leng To Jin, akan tetapi ia dapat mengetahui bahwa dirinya sedang diserang oleh teolog dari samping, oleh karena itu ia mengirim tinju kirinya dan hembusan angin pukulannya telah membuat terpental teolog. Ketiga pemimpin Partai Kun Lun mengagumi tenaga dalam yang dikerahkan lawannya untuk menghajar teolog. Seperti juga tidak terjadi apa-apa, Soe Peng Hai meneruskan pembicaraannya terhadap ketiga pemimpin Partai Kun Lun, aku sangat menghormati Hian Cheng To Tiang, aku pun mengetahui bahwa beliau telah menolong puteriku, aku, belum lagi ia habis berkata, Teng Li telah menerkam dengan kedua tinjunya. Teng Li menjadi murka sekali ketika melihat Su Tei-nya, teolog, dihajar terpental dengan tidak berpikir lagi, ia maju menyerang dengan kedua tinjunya dengan seluruh tenaganya. Kedua jotosan tersebut adalah tinju maut betapapun tingginya ilmu silat Soe Peng Hai, ia tak berani menangkisnya, sambil menggeram ia mengagus ke samping, sehingga Teng Li terjerunuk ke depan memukul angin. Tidak perlu maso penghai dihormati oleh pemimpin-pemimpin cabang partainya, di samping memiliki ilmu silat. Yang sangat tinggi ia pun selalu bertempur dengan perhitungan dan waspada, toya mautnya sangat dimalui oleh para lawan, tenaga dalamnya lihai sekali, telunjuk saktinya tak ada taranya. Teng Li yang memimpin Partai Siatsan tak berdaya menghadapi kakek ini. Setelah ia terjerunuk ke depan, karena ia telah mengerahkan seluruh tenaganya, ia tak dapat menahan diri lagi, ia jatuh tersungkur dan memuntahkan darah segan. Ia lekas memejamkan kedua matanya untuk memulihkan luka-luka akibat dari serangannya yang gagal tadi. Soe Peng Hai memperhatikan keadaan di sekitarnya, terlihat olehnya bahwa Tio Lok telah ditolong oleh Tio Hoa. Ia berpikir Tian Leong Pei hari ini bertempur melawan jago-jago silat dari kelima partai, karena itu antara kita telah timbul dendam. Lebih baik sekarang juga aku membasmi beberapa jago lawan untuk meringankan kesulitan di kemudian hari. Dengan keputusan itu, ia angkat toyanya dan lari hendak memukul Teng Li. Tetapi secepat kilat ketiga pemimpin Partai Kun Lun merintanginya. Tong Leng Tojin berkata sambil mengejek tejerusan sekarang ini berlainan dari urusan yang biasa, betui Partai Tian Leong dengan Partai kami tidak mempunyai dendam apa-apa, tapi kali ini adalah soal merebut kitab pusaka yang mujizat. Jika Soe Cong Piao Sudi menyerahkan kitab-kitab tersebut, kami dari Partai Kun Lun takkan merintangi lagi. Huruf besar W. Sambil tertawa Soe Peng Hai menjawab, apakah aku si tua bangka takut kepada ketiga pemimpin Partai Kun Lun ia membarengi kata-katanya itu dengan menyapu ketiga pemimpin Partai Kun Lun dengan toyanya. Ketiga pemimpin Partai Kun Lun tak berani minangkis, mereka hanya berbareng meloncat mundur Hai, Soe Cong Piao, jaga tusukan kumentak Tong Leng Tojin dan membarengi dengan satu tusukan pedang dengan jurus Kie. Hang Teng Kiao, burung Hang memancing naga keluar, Giyok Chin Chu menyerang dengan jurus Pue E Pui Hang I E, hujan turun dari delapan jurusan, Hian Cheng Tojin juga terpaksa turun tangan sambil berseru, Soe Cong Piao, maafkan kami dari Partai Kun Lun yang harus melawan, satu jurus Cusan Kim Chian, menyebar ruang logam, ia putar tangannya sambil maju menyerang lawannya dari samping. Tiap-tiap serangan dari ketiga pemimpin Partai Kun Lun itu adalah jurus-jurus dari ilmu silat pedang Cui Hun Cap Ji Kiam, terlihat sinar yang memancar keluar dari ketiga pedang itu yang menyilaukan metu dan hembusan angin dari sabetan dan tusukan pedang itu meramalkan suasana, sehingga Soe Peng Hai harus mengeluarkan semua kepandayan untuk membela diri. Baru pada waktu itu Soe Peng Hai menginsyafi kelihayan ilmu silat pedang Cui Hun Cap Ji Kiam ia tak dapat kesempatan untuk melakukan serangan balasan, ia hanya berhasil menjaga dan melindungi diri dengan toyanya. Suara beradunya senjata-senjata mereka itu terdengar terus-menerus, lelatu api yang keluar dari senjata-senjata mereka berhamburan di udara, entah sudar berapa jurus mereka bertempur tiba-tiba Tong Leng Tojin berpikir, Soe Peng Hai betul-betul seorang jago silat yang lihai, jika aku tidak menyaksikan sendiri, aku takkan peraya akan kelihayannya. Ketika ia ingin menyerukan kepada Hian Cheng Tojin dan Giyok Chin Chu untuk menyerang berbareng dengan jurusin Leong Cuilang atau naga sakti mengejar rombak, tiba-tiba Toya Soe Peng Hai menyodok dadanya, sedang kaki kanannya menendang betis kiri Giyok Chin Chu. Dengan begitu Soe Peng Hai berhasil mebebaskan diri dari kurungan mereka bertiga, ia meloncat ke depan untuk berbalik lagi menanti serangan-serangan pula. Tong Leng Tojin cepat-cepat mundur menghindarkan diri dari sodokan Toya, Giyok Chin Chu mengegos ke samping. Menghindari tendangan dan Hian Cheng Tojin menjadi bingung, tak tahu siapa yang harus ditolong terlebih dahulu, justru saat itu digunakan oleh Soe Peng Hai untuk lompat keluar dari kurungan, setelah menyabet pedang Tong Leng Tojin yang membacok selagi meloncat mundur, ia melarikan diri. Hian Cheng Tojin mengejar, begitu pun Giyok Chin Chu. Soe Peng Hai sudah berbalik, ia tangkis tusukan Hian Cheng Tojin dan mengelit sabetan pedang Giyok Chin Chu. Lalu ia putar Toyanya mendesak mundur kedua lawannya. Kesempatan itu digunakan untuk maju menyodok dadanya Tong Leng Tojin yang sedang mengerahkan tenaga dalamnya memulihkan tangan kanannya yang mulai menjadi lumpuh, akibat senjatanya bentrok dengan Toya lawannya tadi, dengan cepat sekali Soe Peng Hai membalas menyerang ketiga lawannya. Dalam keadaan atau kedudukan yang berbahaya itu, Tong Leng Tojin terkejut melihat sodokan Toyanya Soe Peng Hai. Ia lekas menyabet Toya yang menyodok itu dengan pedangnya sambil mengegoskan tubuhnya ke samping, hebat sekali sodokan itu. Tong Leng Tojin merasa seluruh tubuhnya tergetar, dirinya terdampar lagi dua langkah. Kemulian terlihat karena merebut kitab-kitab Kui Goan Pit Cek. Giyok Chin Chu terkejut menampak Soe Hengnya terpental ia putar pedangnya dan loncat menyerang Soe Peng Hai. Dengan satu egosan yang cepat Soe Peng Hai dapat menghindari tusukan pedang, lalu mengangkat Toyanya membalas mengempelang lawannya. Kempelangan yang dikerahkan itu tak dapat ditahan atau ditangkis oleh Giyok Chin Chu. Ia menarik kembali pedangnya dan memutar-mutarkan pedangnya guna melindungi dirinya. Sambit meraung keras Soe Peng Hai berusaha menotok jalan darah di bagian dada Giyok Chin Chu, mungkin berhasil jika Hian Cheng Tojin tidak keburu menolongnya dengan menyerang dari belakang. Demikianlah Soe Peng Hai melawan ketiga pemimpin partai silat Kun Lun itu dengan gigihnya. Tiga pedang dan sebatang Toya terlihat berkelebatan berseliwaran dan saling beradu sangat hebatnya, namun Soe Peng Hai tidak kelihatan letih melawan ketiga jago silat dari partai Kun Lun itu. Dengan semua kepandainya, setelah bertempur beberapa puluh jurus, ketiga pemimpin partai Kun Lun itu masih juga belum dapat menundukan Soe Peng Hai. Pek Yun Hui, Nasyao Tiap dan kawan-kawannya yang berdiri di mulut jalan keluar dari lembah tersebut terus bersikap tenang menyaksikan pertempuran yang sedang berlangsung dengan sengitnya itu. Co Hyong telah menyerang B.E. Kun Bu dengan beberapa jurus yang luar biasa. Tetapi Nasyao Tiap yang sudah paham betul akan semua ilmu silat yang teratat di dalam kitab Kui Goan Picek, jurus-jurus tersebut tidak asing lagi baginya, ia hanya merasa heran dari manakah Co Hyong telah mempelajari jurus-jurus tersebut dan ia pun merasa khawatir akan keselamatan B.E. Kun Bu, tetapi setelah melihat B.E. Kun Bu dapat mengegosi semua serangan Co Hyong dengan langkah ajaib Ngero Heng Bichong Pu, ia mulai menjadi lega. Ong Hon Xiong telah melihat bahwa Soe Peng Hai masih belum berhasil menerobos keluar dari kepungan ketiga pemimpin Partai Kun Lun, dengan kipas bajanya ia datang membantu ia berusaha menotok Hian Cheng To Jin serta mengirim satu tinju kepada Giyok Chin Chu. Serangan-serangan yang dilancarkan dengan pesat itu adalah serangan pura-pura, tetapi hembusan anginnya sudah cukup mendesak mundur lawan-lawannya, justru pada saat itu ujung Toyanya. Soe Peng Hai datang menyodok dada Giyok Chin Chu yang terpaksa menangkis dengan pedangnya, segera Giyok Chin Chu merasa mulutnya menjadi panas, tangan dan lengan kanannya menjadi lemah, karena sodokan Toya Soe Peng Hai itu adalah sodokan jurus Tok Liyong Katong atau naga beracun keluar dari gua wa. Melihat sumoinya menjadi pucat, Hian Cheng To Jin yang baru saja menghindari totokan Ong Han Xiong menjadi sangat terkejut. Ia yakin bahwa sumoinya tak dapat menahan satu serangan lagi dari pihak lawan, dengan mengerahkan tenaga dalamnya ia kirim satu jotosan kepada Ong Han Xiong dan meloncat menjaga sumoinya. Di luar dugaan Ong Han Xiong yang ingin menotok pundak kiri Hian Cheng To Jin dengan jurus Cheng Teng Tiam Sui atau Capung menotok air, Hian Cheng To Jin telah mendorong kepadanya dengan hembusan angin tinjunya, lalu dengan pedangnya menusuk lambungnya Soe Peng Hai. Tusukan itu juga dilakukan dengan jurus Tok Liyong Katong atau naga beracun keluar dari gua, Soe Peng Hai lekas-lekas meloncat mundur. Kemudian Toya Si Orang Si Soe diayunkan lagi dan mengenip lang Hian Cheng To Jin dengan jurus Tuta Kim Chung atau palu memukul genta, sambil mengancam, Chu Heng, coba tahan kempelangan ini. Tentu saja Hian Cheng To Jin tak berani menahan atau menangkis kempelangan yang mungkin beratnya seribu kati itu ia tarik kembali pedangnya Soe Peng Hai masih bisa menyontek pedang lawannya jika ia kehendaki namun ia tidak melakukan itu ia masih mengingat akan budi kasih Hian Cheng To Jin yang pernah menolong jiwa puterinya dari tangan Tue E Seng. Kesempatan itu digunakan oleh Soe Peng Hai untuk meloncat keluar dari kepungan ketiga jago silat Kun Lun itu. Ketika Hian Cheng To Jin menjadi sadar dari kebingungannya, ia melihat bahwa Soe Peng Hai sudah terpisah satu tombak jauhnya. Demi nama baik partai Kun Lun, ia mengejar lagi. Tapi dari belakang ditegur oleh orang, Chu Heng, biarlah aku yang gempur dia, orang itu adalah pemimpin partai silat Tiam Chong, Xia Yun Hong. Setelah melihat bahwa Xia Yun Hong tidak akan menggempur dirinya, Soe Peng Hai tak lari lagi. Hian Cheng To Jin sudah mengetahui bahwa Xia Yun Hong sangat membenci Soe Peng Hai yang telah membunuh mati adiknya, dan ia menggempur Soe Peng Hai bukan semata metu karena kita pusaka. Oleh karena itu Hian Cheng To Jin mencegah sambil berkata, Xia Tu Heng dapat membantu aku, aku pun merasa girang, tapi maksud kita kali ini adalah merebut kembali kitab Kui Go An Pit Cek saja. Soe Peng Hai tidak menunggu diserang, ia maju menyerang lebih dulu, ia sodok Hian Cheng To Jin dengan toyanya dan terus menyapu Xia Yun Hong. Tong Leng To Jin yang telah pulih lagi tenaganya, ia pun segera datang membantu, menusuk Soe Peng Hai dari belakang. Secepat kilat Soe Peng Hai mengegos, lalu berbalik menyapu kedua betisnya Tong Leng To Jin yang buru-buru meloncat ke atas dengan ilmu peto tengkong atau delapan langkah naik ke langit. Setelah semua serangan masing-masing pihak gagal, Soe Peng Hai tiba-tiba tertawa besar dan berkata, ketiga pemimpin partai Kun Lun, aku minta mundur aku ingin mempertunjukkan kelihayanku. Hanya dalam jangka waktu ia mengucapkan kata-katanya itu, ia telah mengerahkan tenaga dalamnya, lalu perlahan-lahan mengangkat tangan kirinya dan mengawasi Tong Leng To Jin sambil mengancam, Chu Heng adalah yang memegang pimpinan partai Kun Lun, aku minta Tu Heng sambutkan Go An Cipku ini. Harus diketahui bahwa kan Go An Cipnya Soe Peng Hai adalah ilmu silat yang paling lihai di kalangan Buen, hembusan angin dari sodokan jari kirinya itu dapat menembusi besi dan emas. Meskipun ilmu silat Tong Leng To Jin dua kali lebih mahir daripada apa yang dimilikinya sekarang, ia tetap takkan dapat menahannya. Hian Cheng To Jin lalu ayun pedangnya dan loncat di depan Tong Leng To Jin sambil berseru, aku sudah lama mendengar kelihayankan Go An Cip itu, aku ingin mencobanya, lalu ia cabut sebilah pedang tua dari punggungnya. Saking perajam pedang tua itu memancarkan sinar terang-benderang ketika dicabut dan suasana di sekitarnya segera berubah menjadi dingin. Dengan kedua pedang disalip di depan dadanya, Hian Cheng To Jin menanti menahan serangan kan Go An Cipnya Soe Peng Hai. Namun Soe Peng Hai masih ingat budi Hian Cheng To Jin terhadap putrinya, ia sungkan menjajal Hian Cheng To Jin menahankan Go An Cipnya, dengan menahan napas sehingga seluruh mukanya menjadi merah ia berhenti melancarkan kan Go An Cipnya, lalu berkata, Watak yang luhur dan budi kasih dari Tuheng tak dapat ku lupakan maka terpaksa aku harus menarik kembalikan Go An Cipku. Semua orang yang menyaksikan kesudahan peristiwa itu menjadi terengang, karena semua orang yakin bahwa pemimpin Partai Kun Lun takkan dapat menahan serangan kan Go An Cip itu dan jika pemimpin Partai Kun Lun gagal menahan serangan tersebut, maka jatuh tap nama Partai Kun Lun di kalangan Bu Lim. Hian Cheng To Jin juga terharu melihat sikap ksatria dari Soe Peng Hai. Akan tetapi ia mendesak, Stou Chong Piau, Ayo teruskan serangan kan Go An Cipmu. Dalam pada itu Soe Peng Hai mengejek, Baiklah, jika Tuheng dapat menahankan Go An Cipku, aku rela. Mengembalikan kitab-kitabku I Go An Pipcek. Lalu dengan suara seperti gelade ia berseru, semua berhenti. Betul saja seruan yang hebat itu telah membuat semua jago-jago silat yang masih bertarung berhenti, semuanya datang menghampiri dan mengurung Soe Peng Hai, Hian Cheng To Jin dan Tong Ling To Jin. Dengan tenang Soe Peng Hai mengeluarkan kitab-kitab Kui Go An Pipcek dari saku di dadanya, diletakkan di atas telapak tangan kirinya, ia mengawasi semua orang di sekitarnya, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, tidak peduli siapa saja bisa merebut kitab-kitab Kui Go An Pipcek ini dari tanganku, kami dari Partai Tian Leong takkan merampas kembali. Paling akhir ia mengawasi Tong Ling To Jin, semua jago silat menaruh perhatian kepada kitab pusaka yang berada di atas telapak tangan kiri Soe Peng Hai. Dengan suara keras dan beringas Tong Ling To Jin menjerit, mundur dengan pedang terhunus ia maju. Hian Cheng To Jin terpaksa minggir dan membiarkan sutlenya lewat dengan langkah yang tegap dan perlahan Tong Ling To Jin maju mendekati Soe Peng Hai. Dengan tenang Soe Peng Hai menancapkan toyanya di atas tanah, lalu sambil menyengiria mengerahkan seluruh tenaga dalamnya ke dalam tangan kanannya. Tong Ling To Jin juga sambil maju terus mengumpulkan tenaga dalamnya, siap sedia menahan serangan kan guanciknya Soe Peng Hai. Ketika mereka sudah terpisah hanya beberapa langkah ha, tiba-tiba terasa oleh mereka hembusan angin dan terlihat bayangan orang secepat kilat menyambar kitab-kitab kui guanpicek dari samping. Tong Ling To Jin terkejut dan ia berhenti segera terdengar suara jeritan yang membuat bulu Roma berdiri dan memecahkan suasana yang sunyi senyap di lembah itu dibarengi dengan suara jatuhnya tubuh manusia di tanah. Semua perhatian ditujukan kepada tubuh manusia yang telah menjadi mayat itu. Soe Peng Hai mengejek, siapa lagi yang ingin merasaikan guancitku? Orang yang mati konyol itu adalah Tu It Kang, Sute Etu Wee Seng dari Partai Huasan rupanya ia hendak merebut kitab-kitab kui guanpicek di atas telapak tangan kiri Soe Peng Hai. Tu It Kang terhitung jago silat kelas satu, tapi dia binasa tanpa suara oleh serangan kan guancit keluhian Cheng To Jin yang berbareng cemas akan nasib Sutei-nya. Tu It Kang setelah melihat kitab kui guanpicek yang dibuat perebutan itu di depan matanya, ia tak dapat menahan ketamakannya, dengan secepat kilat ia loncat merebut kitab-kitab itu. Ia tak menduga bahwa Soe Peng Hai telah memperhatikan gerak-geriknya, telah menyerangnya dengankan guancit, dengan demikian tamatlah riwayatnya. Menyaksikan tuasnya Tu It Kang, semua jago silat terperanjat termasuk juga pemimpin-pemimpin dari kelima cabang Partai Tian Leong sendiri. Mereka memang telah mengetahui bahwa Soe Peng Hai memiliki ilmu kan guancit, tapi mereka belum pernah menyaksikan kelihayannya. Sejenak kemudian, Tu Wee Seng yang baru sadar dari terperanjatnya, lari menyerang Soe Peng Hai dengan toya bambunya jik tetapi siya Yun Hong lekas-lekas mencegah dan membujuknya, Tu Heng, sabar, menghadapi musuh, kita tidak boleh hilang kepala. Sebetulnya Tu Wee Seng hanya ingin maju melihat apakah Su Tei-nya betul-betul sudah tewas, sikap yang terburu nafsu itu hanya buatan belaka. Sejenak kemudian Soe Peng Hai mengawasi semua jago-jago silat yang mengurungnya, dengan tenang ia mengejek, rupanya kalian terlampau segan merebut kitab. Kitab Kui Goan Pit Cek ini. Aku terpaksa akan menyimpan kembali. Dalam kesempatan itu, orang-orang Partai Tian Leong telah menolong kawan-kawannya yang terluka dan sudah siap lagi untuk bertempur. Tong Leng Tojin berkata lagi kepada Soe Peng Hai, Soe Chong Piao, jangan simpan dulu kitab-kitab itu. Aku ingin mengujikan Goan Cipmu. Sambil tertawa Soe Peng Hai menjawab, Baik, baik, Tu Heng dapat segera mulai turun tangan. Belum lagi ya. Habiskan kata-katanya, telah terdengar jeritan seseorang memanggilnya, ayah dan terlihat Soe Wihang lari menghampiri ayahnya dengan rambut terurai dan pakaian yang kotor dan bernoda darah. Melihat keadaan putri kesayangannya itu, Soe Peng Hai sangat piluh hatinya, ia tak dapat bersikap tenang lagi. Ia menanya dengan perasaan heran, Nak, kau dihajar oleh siapakah sampai keadaan dirimu demikian? Lekas beritahukan kepadaku hari ini aku sudah tak segan lagi membunuh orang. Jika kau membunuh orang yang mengani ayamu, aku baru puas. Sehabis berkata demikian, ia segera mengawasi Tu Wei E Seng. Soe Wihang telah mengerahkan seluruh tenaganya yang masih ketinggalan untuk menghampiri ayahnya, ia berlari-lari dengan sempoyongan tak dapat berdiri jejak. Tio Hoa yang melihat itu segera berpikir jika aku dapat menawan gadis itu untuk dijadikan sandera, maka Soe Peng Hai dapat dipaksa menyerahkan kitab-kitab Kui Goan Picek, lalu tanpa berpikir panjang lagi, ia meloncat dan menerkam Soe Wihang. Soe Peng Hai tak keburu menolong puterinya ia membentak dan melancarkan serangan Keng Goan Ciknya kepada Tio Hoa. Kelihayan Keng Goan Ciknya itu tak dapat disangkal hembusan angin yang keluar dari jari tangannya. Telah menusuk tangannya Tio Hoa yang menjamret pundak Soe Wihang, dan terus menusuk dadanya, seolah-olah tusukan sebilah pisau belati yang tajam hembusan angin tersebut juga telah mendorong Soe Wihang ke Beakang. Justru pada saat itu tiba-tiba terlihat berkelebatnya sebuah sinar. Tangan Tio Hoa terpotong menjadi dua. Sinar yang berkelebat itu adalah senjata yang menebas tangan Tio Hoa. Kejadian tersebut berlangsung cepat sekali, semua perhatian telah ditujukan kepada kejadian itu, orang yang datang menolong Soe Wihang bukannya orang dari Partai Tianliong, tapi Beakun Bu dari Partai Kunlun dengan sangat murka sekali Tue Seng membentak Heianak kemarin dulu bentakannya itu ia barengi dengan satu kempelangan Toya Bambunya ke punggung Beakun Bu. Dengan cepat Beakun Bu dorong tubuh Soe Wihang kepada ayahnya dan berusaha mengegosi kempelangan dari Tue Sengnya yang bertekad menolong orang tidak keburu mengegosi kempelangan Tue Seng, karena ia telah bertekad menolong tanpa menghiraukan keselamatan dirinya sendiri. Bagi ia mati menolong orang adalah lebih baik daripada mati dianiaya orang, tapi ternyata jiwanya masih dilindungi Tuhan, meskipun ia tak keburu mengegosi kempelangan dari Tue Seng, ia masih dapat ditoyong. Ketika ia meloncat menolong Soe Wihang, Beakun Huwi sudah memperhatikan gerak geriknya dan sudah siap dengan dua biji hiancunya. Begitu lekas Tue Seng datang mengempiang, kedua biji hiancu itu telah dilontarkan, yang satu memukul Toya dan yang lainnya memukul jalan darah di tengah antara kedua mati, Tue Seng. Tue Seng yang terkenal lihai segera merasa serangan dari kedua biji hiancu itu, ia lekas-lekas meloncat mundur mengelakan diri dari kedua hiancu itu. Ketika itu Soe Penghai sudah memeluk putrinya, Beakun Huwi sudah loncat maju sambil mengirim tinju ke arah Tengli yang juga berusaha memukul Beekun Bu dan menyodok tinju kanannya dengan tenaga dalam ke arah Xia Yunhang untuk mendesak mundur hanya dalam sekejap saja, suasana menjadi berubah. Semua jago silat sudah melangkah mundur satu tombak lebih dari Soe Penghai. Dengan satu loncatan pek Yunhui loncat melalui Beekun Bu sambil berbisik kau tak boleh mati begitu saja halalu ia. Berdiri di hadapan Soe Penghai dan menantang, Aku mintakah serahkan puterimu kepada orang-orangmu untuk dijaga, aku ingin mengujikan Goan Cipmu. Dengan kitab-kitab Kui Goan Picek di tangan kiri serta memegang puterinya di tangan kanan, Soe Penghai menjawab, Ha, kita rupanya harus mengadu silat juga. Lebih baik kita menggunakan kesempatan sekarang untuk menentukannya.